Terima kasih. Terima kasih. Ini, Tuan Wu, tambah lagi. Tuan Wu, ayamnya sudah siap. Nyonya Ding, jika butuh sesuatu, bicara pada Tuan Wu. Mulai sekarang, kau bisa mengandalkan. Beritahu aku jika kau butuhkan Tuan. Oh iya, tambah dua bungkus rokok. Baiklah. Ini, cobalah ayam. Ayo, ambil adik. Xiaoyan, bawa masuk rokok ini. Iya. Ayo, bakal lah, kawan-kawan. Ini lho, Pak. Ayo, kita bersulang. Ayo, bersulang. Lumayan, ayamnya enak. Sudah selesai? Sudah. Selamat jalan. Terima kasih. Tuan Wu, apakah kau bisa melunasi bonnya hari ini? Ah, lain kali. Kami akan bayar. Jangan cemas. Eh, eh. Tapi Tuan, bon Tuan di sini sangat besar. Setidaknya bayar sebagian dulu. Dengar, Tuan. Kami tidak punya modal untuk meneruskan usaha. Iya. Kalian bicara apa? Hah? Kami bayar lain kali. Kalian tidak dengar. Kami tidak bisa menunggung. Kami meminjam uang untuk buka restoran dan belum melunasinya. Sekarang kami bahkan tidak bisa membayar gaji pegawai. Kami utang untuk beli makanan, rokok, dan minuman keras. Jika Tuan tidak membayar tagihan, kami tidak bisa buka terus. Aku mohon, tidak bisakah partai membantu kami? Nyonya Ding. Kau harus fleksibel saat berbisnis dengan pemerintah. Itu caranya menjaga bisnismu tetap buka. Setuju, kan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Dunia sungguh jahat. Pejabat korup, makan dan minum gratis, tidak bayar sesenpun. Mereka lebih buruk dari bandit dan perampok. Nyonya Ding. Hai. Aku terkejut kau punya waktu menemuiku. Aku mau minta bantuanmu. Kami kekurangan uang untuk restoran, mau pinjam sedikit. Apa? Kami meminjam uang untuk membeli truk ini. Maaf ya, kami ingin membantu, tapi kami harus melunasi utang. Aku baru saja pesan obat baru, jadi uangku terbatas. Maaf sekali, aku tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa. Kemarin pengawas kualitas datang. Mereka bersikeras produk kami tak memenuhi standar dan mendendak kami. Itu benar-benar kejam. Ruin Lin. Iya. Bisnis sedang sulit. Hanya ini yang aku punya. Namun, aku mau kau ambil ini. Terima kasih. Sama-sama. Bersulang. Ayo minum. Bersulang bilang. Jangan lupa. Malah-lain, mulia, ya. Amal lagi. Ayo, sama lagi. Bersulang. 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 Shhh. Shhh. Jumlah dendanya semakin tinggi setiap tahun. Para bos duduk di kantor sambil minum teh. Sementara kita bekerja keras, memeras keringat. Dan mereka selalu memberi kita tugas yang payah. Ya, benar. Tak ada gunanya mengeluh. Jika tak membereskannya, kita tak dapat bonus. Apalagi kenaikan pangkal. Pikirkan alasan untuk memberi denda. Ayo, kami pergi. Sampai jumpa. Ini kembaliannya. Dua setengah yuan. Terima kasih. Tuan Zhang, ini terlalu banyak. Lihatlah, aku makin tua dan bikun. Uang lima puluh kok kira sepuluh. Berapa ini? Oh, iya. Yang, ada apa? Hanya berdasarkan satu pengaduan. Kalian bilang kami menipu dengan menjual ayam broiler sebagai ayam kampung? Kami tidak pernah seperti itu. Kenapa kalian bekukan izin usaha kami? Iya, kenapa? Kami hanya mengikuti hukum. Mengikuti hukum? Kalian menuduh kami melakukan kejahatan tanpa bukti nyata. Kami tidak terima denda ini. Bukan kami yang menentukan. Jadi jangan buang waktu kami, bisa? Bayar saja dendanya dan izinmu dikembalikan. Ambil ini. Ya, jika ada masalah, bicara pada Ketua Biro. Apa? Tapi... Bagaimana? Terakhir kalian menindak kami lima ribu. Sekarang minta delapan belas ribu. Setidaknya kalian harus sisakan cukup uang untuk kami bertahan. Hentikan! Diam! Bayar dendanya. Jika tidak, kami tutup bisnis kalian. Tapi... Sudah, ayo keluar. Cepat pergi. Ini jelas-jelas. Kamu keluar dari sini. Begini karena kalian mengabdi kepada rakyat. Sudah keluar. Jantar mulutmu. Berisik. Kalian menghalangi hukum. Ayo keluar. Kalian tidak bisa. Ini keterlaluan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Ibu, guru bilang kita harus bayar uang sekolahku Ibu tahu Jika tidak bayar, aku tidak boleh sekolah Bayar, bayar, itu saja yang mereka mau Ibu, jangan marah Jika ibu tidak punya uang, aku tidak akan sekolah Lei, masuk ke kamarmu Kerjakan PR-mu, ayo cepat Jangan bentak dia karena kita berutang Sudah kularang kita buka restoran Dengan PKT berkuasa, orang tidak bisa berbisnis Kau tidak percaya, kau bersikeras mau punya restoran Katamu, kita butuh restoran agar Lei bisa kuliah Bagaimana jadinya? Apa kita dapat hasil? PKT menguasai Tiongkok Tidak akan ada keadilan selama mereka berkuasa Tiap hari ada penipuan dan pemerasan Kau tidak sadar, tapi aku sadar sejak dulu Aku tidak mengira mereka begitu jahat Para pejabat korup ini Sanitasi, perdagangan, perpajakan, kesehatan Setiap departemen menerima suap Jika tidak bisa bayar, mereka menjebak kita Lalu mereka mendenda atau menutup bisnis kita Mereka tidak pernah bayar bond Dan kini ada 40-50 ribu yang tidak akan bisa kita tagi Semua hasil kerja keras kita Ludes dihabiskan pejabat korup Rui Lin Dengan PKT berkuasa, semua pejabat korup Rakyat biasa seperti kita tidak punya kekuasaan Tidak ada pilihan kecuali ditindas Berbisnis dan hidup layak di Tiongkok Itu hanyalah mimpi Jangankan hidup enak Butuh separuh hidup kita untuk melunasi utang Membuka restoran ini Tiongkok sangat mengerikan Tidak mungkin bisa hidup di sini Kini akhirnya kalian mengerti Ini kegelapan yang kita jalani dengan PKT Mustahil orang bisa bertahan hidup Ku minta kalian untuk percaya kepada Tuhan Tapi tak mau kalian memaksa berbisnis Setelah semua penderitaan itu Kalian tak dapat uang Kini malah punya banyak utang Jika tahu akan begini akibatnya Lebih baik aku percaya kepada Tuhan Saat itu aku cemas tentang penganian PKT Atas keyakinan beragama Ku pikir jika aku ditangkap Hidup kita akan lebih buruk Aku tidak menyangka Bisnis akan berakhir seperti ini Halo Halo Eh ini aku Oh hai Kalian berdua sudah memutuskan Tentang bekerja di Korea Biaya AG-nya saja 100 ribu lebih Dari mana aku mendapatkannya Jika tidak dapat kerja Kami hanya akan menghamburkan uang Sudahlah jangan cemas Sekarang aku pinjami dulu Nanti kalian bayar kalau sudah punya uang ya Eh dengar Kalian bekerja tahunan di Tiongkok Untuk mendapatkan setahun penghasilan di sini Aku jamin kalian tidak akan menyesal datang ke Korea Jika masalah uang sudah beres Kami mau pergi ke luar negeri Baiklah Sepertinya Itu rencana yang bagus Baiklah Hei Mingyi Yongzi bilang dia akan meminjamkan uang Ayo pergi ke Korea Korea adalah negara demokratis Ada aturan hukum Tidak akan ada pejabat korup yang memeras kita Jika kita berdua bekerja beberapa tahun di sana Kita bisa membayar utang Dan kita juga menabung untuk lei masuk kuliah Di Korea Kita bisa ikut kebaktian Dan percaya kepada Tuhan Bagaimana menurutmu? Ibu Itu ide bagus Tapi jika kita berdua pergi Bagaimana dengan ibu dan lei? Kalian tak perlu mencemaskan kami Aku akan mengurus lei Pergi dan lakukan yang perlu dilakukan Dan percaya Hei, Mingi. Ya? Lihat di sini cahayanya bagus. Hah? Lumayan. Hei, Rui Lin. Ya? Bagaimana apartemennya? Kelihatan bagus, kan? Ya, ini bagus. Ini, ini. Hei, aku gak bikin kecap asin. Ambil, Kai. Nah, ini dia. Kasero yang matang. Hati-hati, itu panas. Ini pesanan negara. Baik. 38 ribu. Baik, sebentar. Permisi, borusan apa? Meja tujuh, babi iris. Harus dibuat panas. Ini pesanan meja sepuluh. Menyiapkan makanan pekerjaan yang lumayan. Kau, buku piring. Baik, sebentar. Eh, cuci ini, mau dipakai. Baik. Hei, pastri. Kau buat itu sangat menarik. Mungkin suatu saat kau bisa jadi koki pastri. Begitukah? Hei, ada apa? Kok tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ada apa? Maafkan saya. Saya akan lebih fokus. Hati-hati. Baik. Semuanya tetap semangat. Tuan Guo, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini masalah lama. Sepuluh jam lebih berdiri. Membuat tubuhku pegal. Tuan Guo. Kau harus memeriksakannya. Jangan dibiarkan. Benar. Kau memaksa diri seperti robot. Apa yang bisa kulakukan? Aku ambil hutang berbunga tinggi. Demi pergi ke Korea bersama puteraku. Tapi dia tidak mau belajar kebiasaan baik. Menghabiskan uang lebih dari yang dia dapat. Beban hutangnya, aku tanggung sendirian. Aku tidak punya waktu untuk sakit. Aku seperti keledai yang diikat ke batu penggilingan. Hanya bisa maju terus dan tidak bisa mundur. Tuan Guo, jangan terlalu pesimis. Dengar, ini yang kupikirkan. Memang saat ini kondisi kita berat dan melelahkan. Iya kan? Tapi beberapa tahun lagi, keadaan akan berubah. Aku tidak akan bohong. Bulan depan aku akan pergi ke Busan untuk membantu restoran temanku. Jadi kau sudah putuskan? Iya. Dan aku sudah bertekad. Setelah tabunganku cukup, aku akan buka restoran sendiri, lalu menjadi bos. Orang harus punya visi yang jelas. Melihat masa lalu, dan sekarang. Benar kan? Memang. Saat ini kita mungkin menderita. Tapi seperti kata pepatah, jika mau dilihat terhormat oleh orang, kita harus menderita saat mereka tidak melihat. Setelah tabungan kami cukup, kami juga akan menjadi bos. yang pahit akan berubah menjadi manis. Ya, itulah tujuannya. Hei, Tuhanku. Ayo minum. Mingyi, bisa pijat punggungku? Tuhanku. Sampai jumpa. Mingyi? Ya? Siksa, Siong. Apa artinya? Waktunya makan. Wah, bahasa Koreamu semakin bagus. Halo. Oh, Tuan Yang. Tentu. Tentu. Oh, secepat kami bisa. Iya. Kenapa? Putranya akan menikah. Mereka perlu beli rumah. Dia ingin kita melunasi utang. Berapa sisa uang kita? Sekitar 20 ribuan. 20 ribuan. Ayo kita lunasi 20 ribu. Baiklah. Yongzi bilang, ada pekerjaan pembantu harian untukku. Pemilik rumahnya fobia kuman dan sangat cerewet. Tapi gajinya tinggi. Menurutmu, aku ambil pekerjaan itu tidak? Jika kau bekerja 12 jam sehari, lalu jadi pembantu harian, apa tubuhmu sanggup melakukannya? Sanggup? Kita lunasi utang secepat mungkin, karena jumlahnya besar. Lalu kita tidak akan gelisah lagi. Yuan, Yuan. Sudah minum susu? Iya. Nyonya Ding? Iya. Kemari. Lihat ini. Kau tidak membersihkan bagian ini. Lihat di sini. Sini, 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 dan sini. Sebenarnya kau bisa kerja, tidak? Maaf, akan saya bersihkan lagi. Kita ini sibuk, tapi malah datang terlambat. Sini, 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 sini. Hei, hai Lei. Ibu lihat, aku juara pertama lomba seni. Benarkah? Ibu sangat bangga. Guru bilang, aku harus les melukis dan ikut lomba tingkat kota. Lei, asal kau bekerja keras, Ibu dukung apapun yang ingin kau pelajari. Mengerti? Tanya, Ibu lelah. Ibu lelah ya? Tidak, tidak. Lihat, hah? Sayang, jangan nakal dengan nenek ya. Nek-Nek, kemarin sebentar. Eh, sayang, Ibu sedang sibuk, Ibu tutup ya. Ibu telpon lagi nanti malam. Ya. Halo. Oh, bos, sudah kembali. Pulang dari mal ya? Banyaknya bekerjaannya, bos. Ya, ini semua untuk puteraku. Ya. Memang, beberapa hari lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Setelah kami di sini Situasinya jauh lebih baik Eh, katakan Sudah berapa lama kau di Korea? Ya, aku sudah tujuh Atau delapan tahun di sini Tinggal di negara demokrasi Jauh lebih baik daripada pemerintahan PKT Setidaknya tak ada pejabat Yang mencoba memeras kita Atau makan gratis Kita juga tak perlu bayar sogokan tanpa akhir Berbisnis di sini jauh lebih mudah Sudah benar aku ke Korea Terutama karena kau di sini Senang bisa bertemu teman Di negara asing yang dipenuhi orang asing Eh, boleh ku tanya Kapan kau mulai percaya kepada Tuhan? Lima tahun lalu Aku ingin percaya kepada Tuhan saat di Tiongkok Benarkah? Namun melihat PKT dengan ganas Menindas semua keyakinan beragama Dan menangkapi orang Kristen Nyaliku jadi menciut Kupikir Jika sudah memulai bisnis Dan menabung Untuk biaya kuliah anakku Belum terlambat Untuk percaya kepada Tuhan nanti Namun Kini di Korea Aku bisa percaya Tuhan sambil bekerja Itu bagus kan? Tentu Bagus Saat manusia hidup di dunia ini Jika tak memahami kebenaran Apapun yang terjadi Mereka akan merasa sengsara Orang yang berkuasa dan punya kekayaan Merasa hampa Saat tak berkuasa Dirampok dan ditindas Kita lebih sengsara dan hampa Karena itu Hidup tanpa beriman Adalah menjalani hidup Dalam kesiasiaan Dan akhirnya Mati dalam kebingungan Menyedihkan bukan? Kau benar sekali Sekian tahun berbisnis Aku sangat sering ditipu Sudah kurasakan pahitnya kelaliman Dan rasanya Lebih baik aku mati Tapi tidak mungkin ada kepuasan Dalam kematian Aku berpikir Apa itu kebahagiaan sejati? Bagaimana aku bisa hidup Agar merasakan kebahagiaan sejati? Aku belum tahu jawabannya Kawan Kau percaya kepada Tuhan Bisa mengobrol bersamaku? Kenapa kau percaya kepada Tuhan? Apa yang kau dapat dari imanmu? Itu yang paling ingin ku ketahui Iman memberiku banyak kebaikan Sederhananya Orang harus memahami alasan mereka hidup Hidup dalam kebingungan itu tak berharga Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan Masa hidup, nasib, penyakit, kematian, dan kebahagiaan kita Semuanya ada di tangan Tuhan Orang selalu bilang Tuhan mengawasi semua perbuatan manusia Manusia berencana Tuhan menentukan Jika ucapan, perbuatan, dan jalan kita Sesuai dengan kehendak Tuhan Kita akan dapat berkatnya Jika mengikuti Tuhan Kita dapat perlindungannya Dan hidup kita akan damai dan riang gembira Kenapa dunia kita begitu gelap dan jahat? Dan kenapa manusia begitu rusak? Manusia tak bisa memberi jawaban yang jelas Tuhan menyelamatkan manusia Dan menerangkan masalah ini dengan jelas Tanpa percaya kepada Tuhan Kita tak bisa memahami kebenaran Dan tak bisa menyusuri jalan hidup Sekian tahun percaya kepada Tuhan Aku membaca banyak firman Tuhan Aku mengerti kebenaran tentang hidup Aku belajar tentang akar penyebab kegelapan di dunia Dan aku memahami manusia menjadi jahat Karena iblis merusak manusia Aku tahu orang macam apa yang berkuasa Kenapa hidup manusia jadi hampa dan sengsara Juga apa penyebabnya? Dari mana manusia datang? Kemana mereka pergi? Kehendak Tuhan dalam menciptakan manusia? Orang macam apa yang diselamatkan dan dikutuk Tuhan? Di mana akhir manusia bisa ditemukan dan banyak lagi? Aku memahami kebenaran misteri ini Dan hatiku jauh lebih terang Aku tahu cara hidup untuk menemukan kedamaian dan kegembiraan Dan mendapatkan berkat Tuhan Dalam dunia gelap kita Hanya Kristus jalan kebenaran dan hidup Saat menampakkan diri, Tuhan Yesus berkata Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat Kini Tuhan Yesus telah kembali Dan kerajaan surga telah datang ke bumi Jika kita percaya dan mengikuti Tuhan Kita memperoleh kebenaran sebagai hidup Lalu kita bisa masuk kerajaan surga Tempat tujuan yang indah Ini berkat yang dasyat Mereka yang tak percaya Hanya bisa hidup dalam dosa Lalu saat bencana besar datang Mereka akan langsung masuk neraka Kerajaan surga Kini sudah datang Jadi apa yang akan kau pilih? Aku tidak tahu Iman membuatmu melihat banyak hal dengan jelas Aku senang bisa bertemu denganmu Dan membahas tentang percaya kepada Tuhan Eh, aku mau dengar lebih banyak lagi Tentu Aku tahu ini bukanlah hal yang mudah Begini saja Pertama aku tunjukkan dua video pembacaan firman Tuhan Ya, baiklah Tuhan menciptakan dunia ini Dan menghadirkan manusia Makhluk hidup yang kedalamnya Dianugerahkannya kehidupan Kemudian Manusia memiliki orang tua dan kerabat Dan tidak sendirian lagi Sejak pertama kali manusia Melayangkan pandangannya Ke dunia lahiriah ini Dia telah ditakdirkan Untuk berada dalam penetapan Tuhan Napas kehidupan dari Tuhan lah Yang menyokong setiap makhluk hidup Selama masa pertumbuhannya hingga dewasa Selama proses ini Tak seorang pun percaya Bahwa manusia hidup Dan bertumbuh karena pemeliharaan Tuhan Mereka malah beranggapan Bahwa manusia bertumbuh Karena kasih dan pemeliharaan orang tuanya Dan bahwa pertumbuhannya diatur oleh Bahwa kegigihan adalah sumber keberadaan hidup Dan bahwa keyakinan pada pemikiran sendiri Adalah kekayaan bagi kelangsungan hidupnya Manusia tidak menyadari Kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan Oleh karena itu Manusia menyianyiakan kehidupan yang dianugrahkan kepadanya oleh Tuhan Tak satu manusia pun yang dipelihara Tuhan siang dan malam Mengambil inisiatif untuk menyembahnya Tuhan terus bekerja sesuai dengan rencananya bagi manusia Tanpa mengharapkan apapun darinya Ia berbuat demikian dengan harapan Bahwa suatu hari Manusia akan terjaga dari mimpinya Dan tiba-tiba memahami nilai dan tujuan kehidupan Memahami harga yang harus dibayar Tuhan Untuk memberi manusia segalanya Dan memahami betapa sungguh-sungguhnya Tuhan merindukan Agar manusia berbalik kepadanya Sejak engkau datang dengan menangis ke dalam dunia ini Engkau mulai melakukan tugasmu Engkau mulai mengambil peranmu dalam rencana Tuhan Dan dalam penetapan Tuhan Engkau memulai perjalanan hidupmu Apapun latar belakangmu Dan bagaimanapun perjalanan yang ada di hadapanmu Tak ada seorang pun yang dapat lolos dari penyelenggaraan Dan pengaturan yang telah surga siapkan Dan tak ada seorang pun yang dapat mengendalikan nasibnya Sebab hanya ia yang mengatur segala sesuatu Yang dapat melakukan pekerjaan tersebut Sejak hari manusia diciptakan Tuhan terus melakukan pekerjaannya Mengelola alam semesta ini Dan mengarahkan perubahan dan pergerakan segala sesuatu Seperti semua hal lainnya Manusia dalam hening dan tanpa sadar Menerima pemeliharaan yang manis Dan hujan serta embun dari Tuhan Seperti semua hal lainnya Manusia tanpa sadar Hidup dalam pengaturan tangan Tuhan Hati dan jiwa manusia Berada dalam genggaman Tuhan Dan seluruh kehidupan manusia Berada dalam pengamatan mata Tuhan Entah engkau memercayainya atau tidak Setiap dan segala hal Baik hidup maupun mati Akan berganti Berubah Diperbarui Dan lenyap seturut pemikiran Tuhan Beginilah cara Tuhan memerintah atas segala sesuatu Aku belum pernah mendengar hal seperti ini Firman ini sangat indah Ini menjelaskan semua misteri kehidupan Iya Saat mendengar firman Tuhan Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Seolah Dia bicara langsung kepada kita Surga dan bumi diciptakan oleh Tuhan Termasuk manusia Semua nasib, bakat dan keahlian kita Semua yang kita miliki Diatur oleh Tuhan Di zaman hukum Taurah Tuhan menyatakan Membalaskan kejahatan ayah kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari mereka yang membenciku Dan menunjukkan belas kasihan kepada ribuan orang Yang mengasihiku dan berpegang kepada perintahku Kemiskinan, kekayaan, kehormatan Kerendahan hati hidup dan mati Semua ditakdirkan Tuhan Ada pepatah Setiap perbuatan ada akibatnya Ini membuktikan Tuhan menentukan nasib semua manusia Orang bilang Tuhan menentukan nasib Dan tanpaknya itu benar Benar Lalu kenapa ada banyak kejahatan dan kegelapan di dunia? Apa akar penyebabnya? Saat Tuhan Yesus menampakkan diri Dia menyatakan Ini adalah angkatan yang jahat Alkitab juga mengatakan Seluruh dunia ada dalam kejahatan Di dunia kita Tak ada yang lebih jahat dari PKT Mereka menindas keyakinan beragama Dan menganiaya yang percaya kepada Tuhan Negara yang diperintah PKT Adalah tempat terjahat dan tergelap di dunia Kau sudah lihat para pejabat Mereka licik dan jahat Sangat sedikit yang layak Inilah akar penderitaan rakyat Tiongkok Kau sudah mengalami sendiri Bagaimana PKT mengajari rakyat Tiap hari teori ateisme Dan evolusi dipromosikan Untuk menipu dan merusak rakyat Tiongkok Sejak kecil Kita dijejali pendidikan ateis Mereka tanamkan benih ateisme Jauh dalam pikiran kita Tak peduli betapa hampah Perasaan kita saat hidup di dunia Kita tak pernah tahu alasannya Saat manusia terpisah dari Tuhan Dan hidup dalam kejahatan dan kegelapan dunia Mereka hanya akan ditipu Diinjak-injak dan dicelakai iblis Sama seperti Anak yang meninggalkan orang tuanya Tak punya dukungan Tak dapat perhatian dan perlindungan Dan dalam masyarakat Mereka hanya akan dibujuk Dipermainkan dan dirundung Bagaimana mereka tidak sengsara Ya, itu sangat masuk akal Rui Lin Bacalah kutipan firman Tuhan ini Baiklah Ketika seseorang tidak punya Tuhan Saat seseorang tidak bisa melihatnya Saat ia tidak mengakui kedaulatan Tuhan Setiap harinya menjadi tidak berarti Tidak bernilai Penuh kesusahan Dimanapun Seseorang Apapun pekerjaannya Cara hidupnya Dan pengejaran tujuan hidupnya Tidak akan menghasilkan apapun Selain sakit hati Dan penderitaan tanpa ujung Sehingga Ia tidak mampu melihat ke belakang Hanya ketika seseorang menerima kedaulatan Sang pencipta Tunduk kepada pengaturan Dan penataannya Dan mencari kehidupan manusia yang sejati Barulah ia akan berangsur-angsur terbebas Dari segala sakit hati dan penderitaan Menyingkirkan Segala kekosongan dalam hidup Di akhir zaman Tuhan mengungkapkan banyak firman Untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia Mengungkapkan kebenaran Agar mereka mengerti Dan lepas dari kerusakan iblis Inilah kasih Tuhan Untuk manusia Sekian tahun percaya kepada Tuhan Makin banyak ku baca firman Tuhan Hatiku terasa makin terang Aku melihat banyak hal dengan jelas Termasuk keluarga Kehidupan Pekerjaan Pernikahan Dan banyak lagi Aku tidak lagi tertarik pada kekayaan dan status Aku tidak lagi diperbudak olehnya Aku merasa lebih santai dan bebas Dan hidup tak terlalu melelahkan Kupikir Memahami kebenaran adalah hal yang indah Kupikir kebenaran punya nilai Kebenaran adalah pepatah tertinggi dalam hidup Saat kita hidup sesuai kebenaran Kita bisa lepas dari kerusakan iblis Saat kita memahami kebenaran Kita mengerti cara hidup Menaati dan menyembah Tuhan Lalu kita bisa mendapat berkat Tuhan Dan merasakan kedamaian sejati Inilah artinya kebahagiaan sejati Mendengar semua ucapanmu Menurutku sangat penting orang memahami kebenaran Bagi kami yang tak memahami kebenaran Tujuan kami hanya satu Kami mengejar reputasi dan status Dan walau menderita Kami tidak berhenti mengejarnya Kami tidak mengerti Kenapa dunia begitu jahat dan gelap Manusia sungguh bodoh jika tidak percaya Tuhan Tampaknya umat Tuhan sering membaca firman Tuhan Dan memahami kebenaran Kau melihat dunia dengan jelas Dan menghindari banyak jalan sesat Lebih dari itu Kau merasa damai dan gembira Dan punya tempat tujuan yang bagus Kami bergumul seumur hidup Dan saat mati kami tetap masuk neraka Lebih baik percaya kepada Tuhan Aku ingin membaca firman Tuhan Dan memahami kebenaran Baiklah Akan ku bantu memasang aplikasi Gereja Tuhan yang maha kuasa di ponselmu Dan memahami kebenaran Maha kuasa berbelas kasih bagi orang yang sudah sangat menderita Sementara itu dia muak dengan orang yang tidak memiliki kesadaran Karena dia sudah terlalu lama menunggu jawaban manusia Dia ingin mencari Dia hendak mencari hati dan rohmu Untuk membawakanmu air dan makanan Serta membangunkanmu Agar engkau Tidak lagi haus dan lapar Ketika engkau letih Dan ketika engkau mulai merasakan adanya kehampaan suram di dunia ini Jangan kebingungan Jangan menangis Tuhan yang maha kuasa Sang penjaga Akan menyambut kedatanganmu kapanpun Eh, kata-kata ini terdengar bagus Memang Dan menghangatkan hatiku saat membacanya Eh, jika sempat bacalah firman Tuhan Ayo kita percaya bersama-sama Apa? Percaya kepada Tuhan? Iya Percaya kepada Tuhan itu bagus Menjadi orang baik dan di jalan yang benar Tapi kita sibuk dari subuh sampai malam setiap hari Tidak punya waktu percaya kepada Tuhan Eh Dulu kita hanya fokus mencari uang Dan hidup kita tampak tidak berarti Setelah membaca firman Tuhan Aku merasa aku memahami beberapa hal tentang hidup Dan hatiku merasa gembira dan damai Eh, percaya kepada Tuhan itu sangat bagus Kalau begitu, kau duluan jadi orang percaya Di Tiongkok, kita akan dianiaya PKT Bahkan mungkin juga di penjara Tapi Korea adalah negara demokratis sejati Dan tidak ada ancaman penangkapan Jadilah orang percaya Bagus Saya rehat nanti, bawa kado untuk Ibu dan Lei ke kantor pos Hei, kalian Baik Eh, kau datang lebih awal Tuhan gue Eh, Ruilin, kau sudah datang Eh, kalian juga datang lebih awal Kalian sudah dengar beritanya? Berita apa? Ku dengar Bos dan keluarganya mau pindah ke Amerika Restorannya bagaimana? Tetap buka Entahlah Eh, kita tidak punya waktu Ayo kita kerja Hei, Ruilin Ya? Mereka menjual restorannya Yongzi ingin bermintra dengan kita Agar bisa membelinya Ini kesempatan bagus Aku dengar Semua orang membicarakan tentang itu Namun, sekarang aku percaya kepada Tuhan Sulit menemukan jalan yang benar dalam hidup Aku sudah merasa jauh lebih aman dan tenang Aku tidak mau cemas Atau menderita seperti itu lagi Baik Bagaimana jika aku tangani kecemasanmu Tidak akan mempengaruhi kepercayaanmu kepada Tuhan Selain itu Kita keluar negeri untuk mencari uang, kan? Hei, sudah aku hitung Restoran menghasilkan minimal 100 ribu yuan sebulan Ini kesempatan Entah apa kita akan mendapatkannya lagi Hei, hai Kalian sudah memutuskan? Tak banyak yang datang bekerja di Korea Mendapat kesempatan begini Jangan cemaskan uangnya Akan kupayarkan sebagian besarnya Eh, kalian berinvestasi semampunya saja Aku sibuk di busan sekarang Setelah kita beli restorannya Kalian yang mengelolanya ya Dengan restoran ini Dalam beberapa tahun Kalian akan punya mobil, rumah, dan segalanya Kalian juga bisa memboyong Lei dan ibu kalian Khabar ya Khabar ya Ayo bekerja keras Dan selesaikan semuanya Jadi Semua upaya kita hari ini Adalah untuk membangun masa depan yang lebih baik Benar Iya, benar Oh iya Aku selalu mengatakan Orang harus punya Harus punya visi Tidak boleh Hanya melihat yang ada di depan kita Kalau sudah hafal Mulai sekarang Proyek kita berikutnya adalah meluncurkan menu baru Hey you Baiklah Teman-temanku baru membuka restoran Selamat datang Halo, halo Selamat datang semuanya Maafnya ya Tolong belum ya Terima kasih banyak Terima kasih Sampai jumpa Selamat datang semuanya Meja lima Tambah air lagi Baik Selamat menikmati Terima kasih ya Sampai jumpa Selamat datang semuanya Selamat datang semuanya Selamat datang semuanya Xiaoyu Kemari Iya, Nyonya Ding Aku terlambat untuk janji jam 2 siang Bisa kau jaga kasih Baiklah Sampai nanti Akhirnya kau datang Maaf, aku terlambat Maaf sekali Tidak apa-apa Sibuk bekerja? Iya Sangat banyak yang harus dilakukan Kopinya, Nyonya? Iya, terima kasih Hati-hati dengan kesehatanmu Aku baik-baik saja Maaf, aku harus menjawab telpon ini Tentu Silahkan Halo, ya Tuan Kim Ya Sekarang Sudah selesai Maaf, dari restoran Ada hal mendesak Kita harus bertemu lain hari Iya, lain waktu Kalau begitu selamat tinggal Tenang saja Hati-hati Tentu Sampai jumpa Ini menu khas mereka Jelas tampak lezat Oh, pasti lezat Kalau begitu Tuan nih Kuserahkan bisnisku kepadamu Muzik Tentu Kita harus menikmati Muzik 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 Terima kasih. Kesuksesan luar biasa yang dicapai restoran kita tak akan terjadi tanpa kerja keras dan upaya kalian. Terima kasih atas semuanya. Sama-samanya, Nyading. Ini, Xiaodyo. Terima kasih. Aku akan bekerja lebih besar lagi. Terima kasih. Ini, Zah. Terima kasih, Nyading. Kita telah lama bekerja sama. Jadi, ini. Tuhan, gue bersyukur kita bisa mencobainya. Terima kasih banyak. Aku yang berterima kasih. Nyanyading, hidupkan. Terima kasih. Ayo, makan. Bagaimana menurut Nyanyading? Nyading, nikmatilah. Bersulang untukmu. Enggak kan? Makanannya enak. Baiklah. Lezat sekali. Ayo, tambah lagi. Benar. Hei, semuanya terus makan. Nikmatilah. Iya. Iya, iya. Aku sangat bahagia hari ini. Iya. Eh, lezat. Nyanyading, nyanyading. Kenapa dia? Nyanyading, nyanyading. Jangan gerakan badanku. Pinggangku. Nyanyading, nyanyading. Pinggangku. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kita butuh amjir. Iya, iya. Ayo cepat. Iya. 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 Ini membuat kakinya mati rasa sehingga dia tak mungkin bisa berjalan saat ini. Saya cemas jika kondisi ini tidak diobati, risikonya adalah kelumpuhan jangka panjang. Kami sarankan dioperasi secepatnya. Dokter, apa operasinya sendiri berisiko? Apa tidak ada cara yang lain? Kita bisa menarik tulang belakangnya untuk saat ini. Tapi jika kondisinya tidak membaik. Ini? Kau harus makan. Ya? Jangan terlalu banyak berpikir. Kau sakit dan butuh perawatan, itu saja. Aku masih sangat muda. Tapi sudah lumpuh dan tidak bisa turun dari ranjang. Tuhan, kasihanilah aku. Ayo. Aku masih sangat muda. Terima kasih. Dan dipahami, mengapa manusia hidup? Bagaimana manusia semestinya hidup? Apa nilai dan arti dari kehidupan? Sepanjang hidup mereka, tidak peduli berapa tahun yang mereka habiskan, mereka hanya dipusingkan dengan ketenaran dan kekayaan. Sampai akhirnya, masa muda mereka cepat berlalu. Sampai akhirnya, mereka menjadi tua dan keribut. Hingga mereka melihat bahwa ketenaran dan kekayaan tidak akan mencegah kepikunan mereka. Bahwa uang tidak dapat mengisi kehampaan dalam hati. Sampai mereka paham bahwa tidak seorang pun yang bebas dari hukum kelahiran, penuaan, kesakitan, dan kematian. Bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari apa yang telah digariskan oleh nasib. Hanya ketika mereka terpaksa menghadapi titik waktu terakhir kehidupan, mereka baru mengerti bahwa meskipun seseorang memiliki berjuta-juta harta kekayaan, bahkan meskipun ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang, tak seorang pun yang bisa lari dari maut. Setiap orang akan kembali pada kedudukannya semula, jiwa kesepian yang tidak punya apa-apa tanpa nama. Orang-orang menghabiskan hidup mereka mengejar uang dan ketenaran. Mereka memegang keduanya erat-erat, menganggap hal-hal tersebut sebagai satu-satunya penyokong mereka. Seakan dengan memiliki hal-hal tersebut, mereka bisa terus hidup, bisa terhindar dari maut. Tetapi hanya ketika mereka sudah dekat dengan ajal, barulah mereka sadar betapa jauhnya hal-hal itu dari mereka. Betapa lemahnya mereka dihadapan maut, betapa rapuhnya mereka, betapa sendirian dan tidak berdayanya mereka, tanpa arah untuk berbalik. Mereka menyadari bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan uang atau ketenaran, bahwa tidak peduli seberapa kaya seseorang, tidak peduli seberapa tinggi kedudukannya, semua orang sama-sama miskin dan tidak berarti dihadapan maut. Mereka menyadari bahwa uang tidak bisa membeli kehidupan, bahwa ketenaran tidak bisa menghapus kematian, bahwa baik uang maupun ketenaran, tidak dapat menambah jangka hidup mereka barang semenit atau sedetik pun. Firman Tuhan sangat praktis. Orang bekerja keras dan membanting tulang demi kekayaan dan ketenaran. Tapi di ambang kematian, semua kekayaan dan ketenaran tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan jika orang luar biasa kaya dan punya jabatan tinggi, mereka tidak bisa membawa semua itu saat mereka mati. Kekayaan dan status itu hampa dan tak berharga. Mereka hilang dalam sekejap. Aku berjuang bertahun-tahun dan menahan begitu banyak penderitaan dan penghinaan. Pada akhirnya, apa yang ku dapatkan? Selagi hidup, manusia harus mengejar kebenaran dan mengikuti Tuhan. Hasil penarikan tulangmu beberapa hari ini bagus. Hanya perlu istirahat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bagaimana keadaan? Halo. Halo. Mingyi? Hei, Chuxin? Halo. Senang bertemu denganmu. Lihatlah. Ruelin. Kau merasa lebih baik? Ketika kau beritakan Injil kepada aku, kedengarannya hebat dan aku mau percaya. Begitu kami ambil alih restoran, aku tidak punya waktu untuk kebaktian. Aku hanya peduli tentang uang. Akhirnya aku kelelahan sendiri. Saat aku berbaring di sini, aku akhirnya tenang membaca firman Tuhan dan memikirkan hidupku. Aku akhirnya sadar. Jika hanya mengejar kekayaan dan status atau ketenaran, orang hanya akan merasa hampa. Hanya dengan mengejar kebenaran, mengikuti Tuhan, aku merasa damai, terlindungi, dan aman. Ya, baguslah. Kau telah mengerti. Selama di sini, aku banyak melihat orang tersiksa karena penyakit. Ada yang hanya sehari di sini, dan besoknya meninggal. Hidup manusia selalu begitu rentan. Aku mulai berpikir, kenapa orang bisa sakit dan meninggal? Kenapa kita merasa begitu hampa dan sengsara dalam hidup kita? Aku sangat ingin percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa aku tidak bisa lepas dari godaan kekayaan? Hidup sangat mudah bagimu setelah menjadi orang percaya. Aku mengagumimu karena itu. Rui Lin, saat kita menderita sakit, bisa merenungkan jalan hidup kita dengan tenang. Bisa menemukan kelemahan dan pemberontakan kita dan mencari kebenaran itu hal yang bagus. Tuhan menyelamatkan mereka yang secara tulus percaya kepadanya. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan hanya untuk memperoleh berkatnya. Dan berapa kalipun mereka gagal atau menderita, mereka tak pernah merenungkan diri sendiri. Mereka tidak mencari kebenaran dan tidak akan bisa memahami kehendak Tuhan. Orang seperti itu tak mungkin bisa memperoleh kebenaran sebagai hidup, tak peduli berapa lama mereka percaya upaya mereka sia-sia. Namun kau, setelah hanya beberapa bulan percaya saat mengalami kemunduran, kau bisa merenungkan diri dan mencari kebenaran. Itu sangatlah langkah. Benar. Mereka yang sungguh percaya kepada Tuhan mengalami pekerjaan Tuhan seperti ini dan akhirnya memperoleh pemahaman tentang kebenaran dan pengetahuan tentang Tuhan. Pada waktunya, semua kesulitan mereka terpecahkan dan tidak lagi mengalami kekangan kekayaan atau status. Kita baca firman Tuhan. Baiklah. Tolong, bantu aku duduk. Kau yakin? Iya. Bisa? Iya. Tuhan berkata, dari mana asalnya rasa sakit melahirkan, kematian, penyakit, dan usia tua yang muncul di sepanjang hidup manusia? Apa penyebab manusia pertama-tama mengalami hal-hal tersebut? Manusia tidak mengalaminya saat mereka pertama kali diciptakan, bukan? Jadi dari mana datangnya semua itu? Rasa sakit daging, masalah, kehampaan daging, dan kesengsaraan dunia yang ekstrim. Semua ini datang setelah manusia dirusak oleh iblis. Setelah iblis merusak manusia, manusia menjadi semakin merosot. Penyakit manusia semakin parah, dan penderitaan mereka menjadi semakin berat. manusia semakin merasakan kekosongan, kesedihan, dan ketidakmampuan untuk terus hidup di dunia. Dan mereka semakin kehilangan harapan akan dunia ini. Jadi, penderitaan ini dibawa oleh iblis kepada manusia. Dan hal ini terjadi hanya setelah manusia dirusak iblis dan daging manusia menjadi merosot. Iblis merusak manusia lewat pendidikan dan pengaruh pemerintah nasional serta tokoh terkenal dan hebat. Kebohongan dan omong kosong mereka telah menjadi sifat dan kehidupan manusia. Orang mementingkan dirinya sendiri yang ketinggalan di mangsa iblis adalah pepatah terkenal iblis dan telah ditanamkan dalam diri semua orang dan menjadi kehidupan manusia. Ada kata-kata filosofi hidup lainnya yang juga seperti ini. Iblis mendidik manusia lewat setiap budaya tradisional bangsa yang baik dan menyebabkan manusia jatuh dan ditelan lubang kehancuran yang besar. Dan pada akhirnya, manusia dihancurkan Tuhan karena mereka melayani iblis dan menentang Tuhan. Iblis menggunakan tren sosial ini untuk memikat manusia selangkah demi selangkah ke dalam sarang setan, sehingga orang yang terjebak dalam tren sosial tanpa sadar mendukung keinginan, akan uang, dan materi, serta mendorong terjadinya kejahatan dan kekerasan. Begitu hal-hal ini telah merasuk hati manusia, menjadi bagaimanakah manusia itu? Manusia menjadi iblis yang jahat. Ini semua karena kecenderungan psikologis apa di hati manusia? Apa yang didukung manusia? Manusia mulai menyukai kejahatan dan kekerasan. Mereka tidak menyukai keindahan atau kebaikan apalagi perdamaian. Manusia tidak bersedia menjalani kehidupan sederhana manusia yang normal, melainkan ingin menikmati kedudukan yang tinggi dan kekayaan yang besar, bersenang-senang dalam kenikmatan daging, melakukan apa saja untuk memuaskan kedagingan mereka sendiri. Tanpa batasan, tanpa pengikat yang menahan mereka, dengan kata lain berbuat sesuka hati. Aku bisa baca selanjutnya. Baiklah. Dunia dalam hati manusia yang tidak memiliki tempat untuk Tuhan adalah gelap, kosong, dan tanpa pengharapan. Lalu muncullah banyak ilmuwan sosial, ahli sejarah, dan politisi yang mengungkapkan teori-teori ilmu sosial, teori evolusi manusia, serta teori-teori lainnya yang bertentangan dengan kebenaran bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi hati dan pikiran manusia. Dengan demikian, orang yang percaya bahwa Tuhan menciptakan segalanya menjadi semakin sedikit, sementara orang yang percaya pada teori evolusi menjadi semakin banyak. Semakin banyak orang yang menganggap catatan tentang pekerjaan Tuhan dan firmannya pada zaman perjanjian lama hanya mitos dan dongeng. Di dalam hati mereka, orang menjadi acu-ta'acu pada martabah dan kebesaran Tuhan. Pada prinsip bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas segala hal. Kelangsungan manusia dan nasib bangsa-bangsa dan negara-negara tidak penting lagi bagi mereka. Manusia hidup dalam dunia hampa yang hanya peduli pada makan, minum, dan mengejar kesenangan. Di dunia ini, entah engkau tinggal di negara bebas ataupun di negara tanpa hak asasi manusia, engkau sama sekali tidak dapat lari dari nasib manusia. Baik engkau yang memerintah ataupun yang diperintah, engkau sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari keinginan melidiki nasib, misteri, dan tempat tujuan manusia. Apalagi melepaskan dirimu dari perasaan kosong yang meresahkan. Fenomena seperti ini yang lazim dialami semua manusia disebut fenomena sosial oleh para sosiolog. Tetapi belum ada satupun orang hebat yang mampu memecahkan masalah tersebut. Manusia bagaimanapun juga hanyalah manusia. Kedudukan dan kehidupan Tuhan tidak dapat digantikan oleh siapapun. Manusia tidak hanya perlu masyarakat yang adil di mana semua orang mendapat cukup makan dan diperlakukan setara dan bebas. tetapi juga keselamatan dan perbekalan Tuhan atas hidup mereka. Hanya ketika manusia menerima keselamatan dan perbekalan Tuhan atas hidup mereka, barulah kebutuhan, keinginan mencari, dan kekosongan rohani manusia dapat terpenuhi. Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskan bagaimana iblis menipu dan merusak manusia. Semua kesengsaraan manusia berasal langsung dari kerusakan iblis. Karena manusia telah dirusak iblis dan mengkhianati Tuhan, kita hidup dalam kegelapan dan kesengsaraan. Selama ribuan tahun, iblis memakai para raja setan orang terkenal untuk mengarang teori keliru demi merusak manusia. Gagasan seperti dunia ini tak memiliki Tuhan dan tak pernah ada juru selamat. Nasib manusia berada di tangannya sendiri. Setiap orang berusaha sendiri yang ketinggalan di mangsa setan. Mereka yang memakai otak akan berkuasa atas mereka yang tak memakai otak. Juga, raihlah ketenaran untuk menghormati leluhur. Uang adalah yang utama. Uang bukan segalanya, tapi tanpanya kita tak berdaya. Dan seterusnya. Ini semua teori keliru yang dipakai iblis untuk menipu dan merusak manusia. Iya. Sejak kita mulai sekolah, kita memulai pendidikan iblis. Kekuatan jahat mempromosikan teori seperti evolusi. Mereka pakai pengetahuan dan sains untuk menggantikan kebenaran, sehingga orang menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Begitu manusia menerima pepatah jahat dan teori palsu iblis, mereka menyangkal keberadaan Tuhan, menyangkal ciptaan dan kekuasaan Tuhan. Mereka bahkan menyangkal dan mengutuk pekerjaan Tuhan untuk menepus dan menyelamatkan manusia. Mereka menyangkal kebenaran, malah hidup mengikuti hukum jahat ini. Ini menyebabkan watak mereka jadi lebih egois, curang, dan serakah. Mereka jadi sepenuhnya, dikuasai hasrat akan kekayaan, ketenaran, status, dan kesenangan daging. Untuk meraih semua ini, orang bahkan saling membunuh. Mereka mampu melakukan apapun, betapapun tak bermoralnya. Mereka menjual tubuhnya dan menghianati martabatnya. Mereka menipu, mencuri, bahkan membunuh hanya demi kepentingan sendiri. Iya. Demi kepentingan sendiri, sahabat baik, bahkan suami istri juga akan saling menipu dan menghianati. Orang tua melawan anaknya, saudara kandung menjadi musuh. Mereka kehilangan kemanusiaan normal dan hidup seperti setan, bukan manusia. Setelah begitu dirusak, bagaimana manusia tidak sengsara? Hidup dalam dunia gelap ini tidak ada bedanya dengan hidup dalam kegelapan neraka. Mana ada kebahagiaan atau sukacita? Tidak terhitung kerugian yang diakibatkan racun iblis kepada manusia. Gagasan seperti nasib manusia berada di tangannya sendiri dan moto PKT seperti manusia menguasai alam. Bertempur melawan surga menyenangkan, bertempur melawan bumi menyenangkan, bertempur melawan manusia menyenangkan. Begitu kebohongan ini berakar dalam diri manusia, mereka meremehkan Tuhan menjadi congkak. Mereka jadi percaya, mereka bisa mengontrol dan mengubah nasibnya. Jadi mereka mencoba melawan takdirnya. Banyak orang bergumul sepanjang hidupnya. Dan apa hasilnya? Tidak hanya gagal mengubah nasibnya, mereka malah babak belur dan hidup dalam siksaan dan akhirnya mengakui takdir mengontrol segalanya. Saat orang tidak mengenal dominasi Tuhan, mereka hidup sesuai filosofi jahat iblis dan bergumul untuk meraih ambisi. Namun, itu hanya menyakiti mereka. Sekarang kita bisa melihat jelas alasan kenapa hidup manusia penuh kehampaan dan kesengsaraan. Jika manusia menolak menerima firman Tuhan dan tunduk kepada kekuatan iblis dan kebohongan setan, mereka akan jatuh dalam kegelapan dan hidup sengsara. Hanya dengan percaya kepada Tuhan dan menerima firman Tuhan, kita bisa lepas dari pengaruh iblis dan kerusakan jahat. Hidup bebas nyaman di hadirat Tuhan dan hidup dalam kehidupan yang bermakna. Dulu, aku tidak bisa melihat ini dengan jelas. Tapi kini, aku mengerti. Penyebab hidup manusia sengsara adalah karena pengaruh dan kejahatan iblis yang merusak. Benar. Dulu, aku anggap pepatah umum para tokoh terkenal itu sebagai kebenaran untuk dijalani. Setelah mendengar persekutuan kalian, kini aku mengerti. Itu adalah trik yang dipakai iblis untuk menipu dan merusak orang. Tanpa percaya kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan, mustahil mengerti ini. Benar. Percaya kepada Tuhan dan memahami kebenaran itu bagus. Mulai sekarang, aku akan lebih banyak membaca firman Tuhan dan menghadiri kebaktian. maka aku akan memahami kebenaran dan melihat esensi masalahnya. Aku akan bisa lepas dari perbudakan daging. Hidupku tidak akan begitu pahit dan melelahkan. Iya. Saat kita percaya kepada Tuhan meraih kebenaran, begitu kita disucikan dan memperoleh keselamatan Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke kerajaannya. Saat itu terjadi, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati dan hidup yang indah. Itu seperti nubuat dalam kitab Wahyu. Lihatlah, baik suci Tuhan ada bersama manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Tuhan sendiri akan bersama mereka, menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan. Karena hal-hal yang lama sudah berlalu. Ayo lihat pembacaan firman Tuhan. Tentu. Dalam kerajaan itu, semua umat Tuhan akan memperoleh kembali kehidupan manusia yang normal. Tidak ada lagi musim dingin yang membekukan, digantikan oleh dunia dengan kota musim semi, di mana hanya ada musim semi sepanjang tahun. Orang tidak lagi dihadapkan pada dunia manusia yang suram dan menyedihkan, tidak lagi mengalami dinginnya dunia manusia. Orang tidak saling bertikai. Negara-negara tidak berperang satu sama lain. Tidak ada lagi pembantaian dan darah yang mengalir dari pembantaian. Semua tempat dipenuhi dengan kebahagiaan, dan di mana-mana penuh dengan kehangatan di antara manusia. Aku bergerak ke seluruh dunia. Aku menikmati semuanya dari atas tahtaku. Aku tinggal di antara bintang-bintang. Para malaikat memberiku lagu-lagu dan tarian baru. Kerapuhan mereka tidak lagi membuat air mata mengalir di wajah mereka. Tidak lagi ku dengar di hadapanku suara para malaikat menangis. Dan tidak ada lagi orang yang mengeluh tentang kesusahan kepadaku. Dalam kerajaan, kehidupan umat Tuhan bersama Tuhan sangat bahagia, tiada bandingnya. Air menari karena hidup manusia yang diberkati. Gunung-gunung bersama manusia menikmati kelimpahanku. Semua manusia berusaha bekerja keras menunjukkan kesetiaan mereka dalam kerajaanku. Di dalam kerajaan, tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi perlawanan. Langit dan bumi saling bergantung satu sama lain. Manusia dan aku dekat dan saling mengasihi. Lewat kebahagiaan hidup, bersama-sama saling bersandar. Pada saat ini, aku secara resmi memulai kehidupan surgawi. Campur tangan iblis tidak ada lagi. Dan manusia masuk ke dalam perhentian. Hidup dalam kerajaan surga tampak sangat indah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hai, Chushin. Beberapa hari terakhir, aku membaca firman Tuhan, dan aku melihat bagaimana firman Tuhan mengungkapkan metode yang iblis pakai untuk merusak manusia. Aku sungguh mendapatkan kearifan. Misalnya, iblis memakai ungkapan seperti, uang adalah yang utama, uang membuat dunia berputar untuk mengecoh dan merusak manusia. Untuk membuat orang merasa mereka tidak bisa hidup tanpa uang. Bahwa uang adalah syarat untuk hidup bermartabat, dan bahwa tanpanya mereka adalah warga kelas dua. Aku bekerja sampai hampir mati hanya untuk mendapatkan sedikit uang, dan yang ku dapat hanyalah penyakit dan cedera. Aku sungguh hanya budak iblis dan uang. Ruilin, syukur kepada Tuhan, kini kau memahami ini. Aku akhirnya melihat dengan jelas, bahwa tanpa Tuhan dan firman Tuhan, manusia tidak bisa hidup. Saat manusia tidak memahami kebenaran, iblis akan merusak, memperbudak, dan mengekang mereka. Dan itu mengerikan. Iya. Syukurlah aku percaya kepada Tuhan, dan dari membaca firman Tuhan, aku akhirnya memahami ini tentang hidup. Tanpa percaya kepada Tuhan atau membaca firman Tuhan, mustahil bisa lepas dari kerusakan iblis. Kita hanya bisa bergumul dalam kegelapan dan siksaan tanpa harapan akan terlepas. Tampaknya percaya kepada Tuhan adalah jalan menuju keselamatan. Hanya dengan menerima kebenaran, kita bisa hidup dengan martabat sejati. Dan itu adalah kebahagiaan sejati. Hei, sejak membaca firman Tuhan yang maha kuasa dan mendapatkan wawasan, kau tampak semakin tenang dan nyaman. Nah, ayo duduk di sini. Percaya kepada Tuhan, itu bagus. Aku beruntung mengikuti tuntunanmu untuk percaya. Sayang sekali, kebanyakan orang tidak bisa melihat ketidakmasuk akalan racun jahat ini. Karena itu mereka masih hidup mengikutinya. Mereka pikir, uang adalah segalanya, bisa memberi kebahagiaan. Akan tetapi, benarkah demikian? Bisakah uang melepaskan orang dari kehampaan? Bisakah uang menyelamatkan kita dari bencana? Bisakah uang melepaskan orang dari perbudakan watak jahat mereka dan membawa mereka masuk kerajaan Tuhan? Tidak bisa. Uang hanya bisa mengubah kehidupan materi kita dan meningkatkan kenikmatan daging kita. Namun, semua itu hanya sementara. Jika tidak percaya, manusia tak bisa mendapatkan kebenaran. Dan ketika bencana besar datang, mereka tetap akan mati. Untuk memecahkan pertanyaan penting tentang tempat tujuan nasib akhir kita, kita harus percaya kepada Tuhan dan menerima kebenaran. Tuhan Yesus berkata, Karena apa untungnya bagi manusia jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya sendiri? Atau apa yang bisa seseorang berikan sebagai ganti nyawanya? Pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia adalah mengungkapkan kebenaran untuk menyelesaikan watak jahat. Tuhan mengungkapkan kebenaran agar manusia dapat memperolehnya sebagai kehidupan. Hanya ketika memperoleh kebenaran, kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Jadi kebenaran adalah yang paling berharga dari semuanya. Jika mendapatkan kebenaran, manusia bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu anugerah yang terbesar dari segalanya. Ya. Mendengar perkataanmu sangat bermanfaat. Saat ku renungkan, aku sadar kami menjadi mesin pencari uang dan kami menderita untuk itu. Kami dapat kekayaan tapi tidak merasa damai. Selama bertahun-tahun, aku sibuk bekerja. Usiaku hampir 40 tahun, tapi masih belum tahu apa artinya untuk sungguh hidup. Jika tidak percaya kepada Tuhan, bukankah aku akan hidup sia-sia? Benar. Kita beruntung Tuhan datang menyelamatkan kita. Kita bisa mendengar firman Tuhan dan datang ke hadirat Tuhan, berarti kita sungguh diberkati. Iya. Nah, mulai sekarang, aku akan berubah. Aku akan mengejar Tuhan dan kebenaran. Tepat. Dalam pengalamanku, jika manusia tidak mendapat bimbingan firman Tuhan, mereka hanya merabah-rabah dalam kegelapan dan akan mengalami penderitaan tanpa akhir, tanpa pernah menemukan jalan yang benar. Aku akhirnya mengerti bahwa memiliki kekayaan tidaklah penting dalam hidup. percaya kepada Tuhan, mendapatkan kebenaran dan diselamatkan adalah yang terpenting. Syukur kepada Tuhan karena membawaku kembali masuk ke rumahnya. Aku akhirnya menemukan tempat bagi rohku. Aku tidak perlu lagi mengembara. Tuhan pilihku dari kerumunan, membuatku datang ke sisinya. Terima kasih telah menonton. dari sejak awal. Ku rasa kasih di rumahnya. Ku mendekat, tak mau berpisah. Tak pernah tinggalkanku, Tuhan berkorban tanpa mengeluh. Ku kan buang yang jahat dibersihkan. Ku kan bersamanya selamanya. Selamanya, selamanya. Tanpa Tuhan hidup sangat sukar. Aku melangkah kesakitan. Perlindungannya memimpinku. Firman Tuhan kini memuaskanku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan berkorban tanpa mengeluh. Ku kan buang yang jahat dibersihkan. Ku kan bersamanya. Selamanya. Selamanya. terima kasih telah menonton! Ku kan bersamanya. Terima kasih.